Warisan yang terbaik yang anda bisa turunkan buat anak-anakmu bukanlah uang. Anak kita butuh harta, yes, baik sekali. Firman Tuhan berkata orang baik meninggalkan warisan buat anak cucu. Tapi tahukah anda warisan yang paling luar biasa adalah takut akan Tuhan. Karakter yang baik, karakter yang ilahi. Anak-anak kita tumbuh besar dengan satu figur ayah yang luar biasa. Itu warisan yang gak ada duanya. Amsal 20 ayat 7 bilang, Orang benar yang bersih kelakuannya berbahagialah keturunannya. Kenapa? Yang paling capek adalah pendirinya. Tapi integritas dan karakternya yang menentukan kelangsungan berkat buat anak cucunya. Saya kasih tau karena orang tua kita bisa dipercaya apapun yang anak-anaknya kerjakan akan dipercaya orang banyak. Itu arti ayat ini. Oleh karena itu bapak-bapak pastikan engkau jangan hutang orang gak bayar. Jangan malah tinggalkan anak-anakmu dengan hutang. Jangan siksa istrimu. Jangan tekan anak-anakmu. Jangan berlaku kasar terhadap mereka. Karena dengar, bapak-bapak akan meninggalkan warisan yang berharga buat anak istrinya. Kalau mereka hidup takut akan Tuhan berlaku benar dan tulus hati. Menjaga integritas. Karena apapun usaha yang engkau bangun, yang akan menikmatinya itu anak cucumu. Contoh, banyak usaha-usaha di Medan, Siantar sekitarnya yang sebenarnya sudah dibangun turun-temurun. Betul? Sebenarnya rasanya berubah dari yang pertama sampai yang sekarang. Tapi karena nama besar yang sudah dibangun oleh pendahulu-pandahulunya. Kepercayaan itu turun sampai sekarang. Orang itu akan lihat karakter kita. Dan itu yang akan jadi berkat yang baik buat anak cucu kita. Karena apapun yang mereka kerjakan, orang ingat apa yang orang tuanya telah lakukan. Yang mengerti katakan amin. Jadilah teladan bagi keluarga, terutama dalam perkataanmu. Lakukanlah apa yang engkau sendiri suruh. Anak-anak kita adalah peniru ulung. Mereka akan ikuti apapun yang anda lakukan. Firman Tuhan berkata dalam ulangan 11 ayat 19, kita baca sama-sama. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring. Apabila engkau bangun. Firman Tuhan harus diajarkan kepada anak-anak kita. Dengan cara membicarakannya. Bapak-bapak, anda harus jadi imam bagi keluargamu sendiri. Jangan cuma pintar pelayanan. Pastikan engkau mementor, memuridkan istri dan anak-anakmu di rumah. Caranya bukannya kotbah di depan mereka. Jujur, saya gak suka kalau jujur udah kotbah di rumah. Saya bilang biasa aja. Kita harus bedakan bagaimana mendidik firman Tuhan kepada keluarga. Dan berkotbah di gereja. Firman Tuhan berkata, Mengajarkan kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Bagaimana caranya? Sempatkanlah setiap hari duduk makan dengan anak-anakmu. Mau tidur cerita-cerita, di perjalanan bercerita-bercerita. Itu masuk firman Tuhan. Manfaatkan setiap waktu untuk bisa membicarakan firman Tuhan dengan anak-anakmu. Gak usah kayak orang mimpin meeting di kantor. Membicarakannya tuh begini. Satu kali kejadian. Anak-anak saya pulang sekolah. Kami lagi makan siang sama-sama. Mereka cerita. Mah, aku punya teman. Pintar sekali. Tapi sombongnya luar biasa. Dia suka menghina teman-teman yang lain. Dia suka bilang gini. Dasar kamu bodoh. Dasar kamu jelek. Gitu-gitu. Nah disitu saya masuk. Membicarakannya maksudnya gini. Ketika anakmu melakukan kesalahan. Atau mereka cerita sesuatu. Disitulah anda bisa masukkan firman. Saya bilang sama anak saya. Firman Tuhan bilang. Lakukanlah kepada orang lain. Sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Perbuatlah kepada orang lain. Sebagaimana kamu ingin orang lain perbuat kepada kamu. Kalau kamu gak suka direndahkan. Kalau kamu gak suka dihina. Jangan hina orang lain. Kalau kamu gak senang dibilang bodoh sama orang. Jangan bilang orang lain bodoh. Saya bilang gini. Pergaulan yang buruk. Itu merusak kebiasaan yang baik. Kamu jangan bergaul sama temanmu. Yang suka merendahkan orang. Tanpa kamu sadari. Kamu akan jadi seperti dia. Anak saya dengar. Oh jadi. Saya mau kasih tau gini. Firman Tuhan itu justru harus kita ajarkan ke anak-anak kita tiap hari. Dan yang paling penting begini. Pastikan kita jadi teladan buat mereka. Nah. Anda mau memastikan Anda sudah jadi teladan buat keluarga? Mau? Nah caranya begini. Tanya sama anak-anakmu dan pasanganmu. Pendapat mereka tentang Anda. Menarik sekali. Anak-anak saya berpikir begini tentang saya. Agak lucu. Mereka bilang gini. Mama itu holy. My mommy so holy. Katanya gitu. Apa maksudnya? Dikit-dikit bilang ayat. Kalau ada masalah. Ingat ayat. Mama selalu penuh firman Tuhan. Dia bilang gitu. Itu pendapat anak saya tentang saya. Nah itu membuat bahagia sekali. Bahwa itu pendapat mereka tentang saya. Positif toh. Nah parah sekali. Kalau sebagai pengkotbah. Saya hebat di member ngomong ini itu ini itu. Ternyata anak saya bilang gini. Mama cuma bisa kotbah doang. Padahal hidupnya biasa aja. Saya kasih tau. Anak Tuhan dengar baik. Di tempat kerja. Di keluarga. Bisakah orang merasakan keilahianmu? Bisakah orang melihat kamu berbeda? Sudahkah kamu menjadi teladan? Dalam perkataan dan perbuatan. Kamu udah ngomong jorok. Kamu udah nipu. Kamu udah nipu orang-orang. Makan duit orang. Contoh yang paling tepat begini. Di tempat kerja. Ada berbagai teman dari berbagai agama. Ketika mereka bikin salah. Atau mereka punya masalah dengan keluarganya. Herannya. Mereka cari kita untuk cerita. Herannya mereka minta doanya sama kita. Padahal teman kerja. Berarti mereka bisa mencium bau harum Kristus dalam hidup kita. Mereka tahu mereka harus cari kemana. Ada satu kampung di Jawa Tengah. Maaf orang agama lain semuanya. 99% bukan Kristen. Anda mengerti maksud saya kan? Ketika mereka kesusahan gak punya uang. Untuk beli bibit untuk tanam jagung. Di tahun itu. Mereka cari tangan pengharapan. Mereka tahu saya hamba Tuhan. Mereka tahu saya orang Kristen. Bagi mereka agama gak penting. Mereka tahu mereka bisa minta tolong sama siapa. Saya kasih tahu. Harusnya teladanmu bisa terbaca. Orang bisa tahu. Ada sesuatu yang beda dalam hidupmu. Selamat menikmati. Suka duka. Perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia. Terima kasih. 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 Terima kasih.